Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh pihak agar tidak menganggap pemudik sebagai seorang penjahat. Menurutnya pemudik yang tidak pulang kampung adalah seorang pahlawan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai sosialisasi perlu diintensifkan agar pemudik tidak diperlakukan sebagai seorang buron. Menurutnya pemudik juga perlu diberi edukasi dan insentif karena mereka yang tidak pulang kampung adalah pahlawan dalam pencegahan penyebaran virus corona. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah titik atau checkpoint di sekitar perbatasan untuk memastikan larangan mudik efektif terlaksana. Pihaknya pun berkoordinasi secara intensif dengan Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat serta Banten. Larangan mudik mulai berlaku tanggal 24 April mendatang. Sejauh ini ada 600 ribu orang telah mudik ke Jawa Tengah hingga 21 April. Sekarang yang narasinya mesti dibuat, jangan menganggap pemudiknya penjahat, itu satu dulu. Jangan kita seperti ngejar-ngejar buron, jangan. Yang dilakukan adalah setelah Presiden mengatakan melarang, mengedukasi mereka. Caranya apa? Kasih insentif. Buat saya yang mereka adalah pahlawan, buat saya. Karena dia mengorbankan dirinya untuk tidak pulang. Rasa rindu dikubur, mungkin laparnya ditahan, rekosoni dimpet dan sebagainya. Ini menurut saya pengorbanannya. Maka insentifnya adalah ayo didata. Jangan lihat KTP-nya, jangan lihat sukunya, jangan lihat agamanya. Yang sudah ada minimal di Jona Merah seperti di Jabodilabek, kunci di sana, nggak boleh keluar. Ya kita mengamankan dengan penegakan hukum. Tentu dengan menggunakan checkpoint-checkpoint. Checkpoint-nya apa? Checkpoint-nya Jalan Nasional, Pusat, Jalan Provinsi kita, Jalan Kabupaten, Bupati, Wali Kota. Terus kemudian ini berkoordinasi. Nah cara ini kemudian bisa kita baik untuk mengontrol. Tapi intinya banyak pertanyaan ke saya hampir tiap hari. Pak saya nggak pulang, oke Pak. Yang kasih makan saya siapa? Wah saya buruh harian. Saya ojol. Saya pedagang yang ya duitnya ya dapetnya hari itu aja. Nah kalau ini bisa didata maka ini akan bisa selesai. Kalau butuh gotong royong, yuk kita rapat gotong royong. Maka kenapa saya membuat penghubung kami di Jakarta itu untuk ikut mencatat? Kenapa kami berhubungan dengan Pemda DKI, Jawa Barat, Banten itu sebenarnya untuk membekah mereka? Kita nggak bisa nyalain paras saja ini urusan Jakarta? Enggak, ini urusan Indonesia. Maka sebenarnya ini keputusan yang sangat bagus. Kami berterima kasih. Tinggal kita menyiapkan turunannya. Ya pasti ada satu dua lolos lah ya. Maka kita jaga ini sekarang, sampai harus di karantina.